Yang perlu untuk Anda pertimbangkan, sebenarnya yang dipikirkan pertama kalau Anda ingin jadi pengusaha. Yang dipikirkan pertama apa? Yang dipikirkan pertama kalau ingin jadi pengusaha itu apa? Kalau Anda jadi pengusaha, mikir pertama kok modal, ini salah pertama dalam melangkah. Langkah pertama sudah salah ini. Anda bisa lihat bagaimana Abdurrahman bin Awuf. Abdurrahman bin Awuf ketika beliau hijrah ke Madinah, itu kan meninggalkan hartanya. Sudah jadi miskin, yang dulu kaya, saudagar di Mekah, pindah ke Madinah, tidak punya apa-apa. Dan beliau keahlian dagangnya hilang tidak? Tidak hilang. Oleh Nabi SAW dipasangkan dengan Sa'ad bin Robi'ah. Sama-sama, kaya. Dan Sa'ad bin Robi'ah nawarkan modal kepada Abdurrahman bin Awuf. Abdurrahman bin Awuf ditawari, saya punya kekayaan sekian, tak paroh jadi dua, silahkan kamu ambil separohnya. Tapi apa jawab beliau? Tidak. Dullani ala suq, tunjukkan mana di mana pasar. Pasar yang paling nyaman itu mana? Jadi yang dipikirkan, kalau Anda mau jadi pengusaha, jangan mikir modal dulu. Ini langkah pertama yang keliru. Mungkin Anda bisa tanya ke mereka yang sudah praktisi dalam masalah bisnis. Mikir modal itu langkah pertama yang keliru. Mikir pertama itu bukan masalah mikir modal. Apa skill bisnis Anda? Apa keahlian bisnis Anda? Dan itu yang diandalkan oleh Abdurrahman bin Awuf. Sehingga yang diinginkan oleh Abdurrahman bin Awuf bukan modal. Tunjukkan mana tempat yang bisa saya gunakan untuk dagang, mana pasar. Berangkat beliau ke pasar. Hanya bekerja satu siang, beliau dapat apa? Satu butir emas. Satu butir emas. Beliau dapat dari kerja siang. Dari keahlian apa? Abdurrahman bin Awuf itu punya keahlian samsarok. Punya keahlian jadi maklar. Menghubungkan antara penjual dan pembeli. Beliau bisa menjaring kebutuhan masyarakat di pasar. Dan beliau bisa melihat potensi penjual masing-masing di pasar. Kelebihan barang masing-masing. Itu yang dimiliki Abdurrahman bin Awuf. Tinggal dihubung-hubungkan saja. Ini hubung-hubung-hubung-hubung. Dapat duit beliau. Bukan jadi kuli ya. Tunjukkan mana pasar tak ada di kuli. Bukan itu ya. Ini mentalnya pengusaha. Bukan mental kuli. Jadi datang ke pasar bukan untuk jadi kuli. Tapi itu. Mengandalkan keahlian samsarok. Menghubungkan penjual dan pembeli. Karena itu. Kalau kemudian Anda mau jadi pebisnis. Belum punya modal. Kok yang dibayangkan bank dan bank dan bank. Ini tidak cocok jadi pebisnis. Mundur saja. Jadi karyawan saja ya. Karena pebisnis. Seorang pebisnis itu. Yang dipikirkan bukan modal pertama. Tapi keahliannya. Apa keahlian saya? Itu yang ditawarkan. Bukan modal. Anda kalau kemudian sudah dipercaya sama orang. Dan bisnis itu intinya adalah menjual kepercayaan. Sudah. Insya Allah nanti investor datang sendiri. Ini ceritanya bukan kata saya Pak ya. Saya cuma niru saja ya. Saya bukan ahli di situ. Terima kasih. Terima kasih.